Badai Pasir kembali menerjang kota Dunhuang, salah satu kota yang terletak di Provinsi Gansu. Badai Pasir tersebut berhasil menyelimuti kota Dunhuang nyaris tanpa sisa. Kawasan tersebut merupakan wilayah yang berpotensi diterjang badai setiap tahunnya. Karena secara geografis wilayah tersebut berdekatan dengan Gurung Gobi, salah satu gurun terluas di wilayah barat Laut Cina, bahkan Asia. Badai ini terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Tepat pada hari Minggu 24 Juli 2021, tak ada korban jiwa atau luka akibat kejadian ini. Warga diminta untuk tidak keluar rumah selama badai berlangsung, demi keamanan dan menghindari jatuhnya korban jiwa. Secara perlahan, awan debu dari badai pasir tersebut bergerak menuju kawasan perkotaan dan jalan raya. Dari rekaman tersebut menunjukkan bahwa gedung-gedung tinggi menghilang dari pandangan akibat terhalang badai pasir yang ditaksir tingginya mencapai 100 meter. Dunhuang merupakan kota kuno di Cina yang menjadi bagian dari jalur sutera. Kini dikenal dengan Gua Magau. Sebuah kompleks dengan memiliki 492 gua yang dihiasi dengan patung-patung Buddha dan lukisan dinding yang menjadi ikon di kota tersebut. Kini keindahan dari kota Dunhuang belum bisa dilihat karena masih terhalang oleh debu dari badai pasir tersebut. Kota Dunhuang Kota Dunhuang